Intro Presiden Partai Gadilan Sejahtera atau PKS Selamat Sekum mengatakan Partai Nga akan mengusul Anies Baswedan dan Soebul Imam sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ia menunturkan hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan dimasukkan dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPP PKS. Seikut mengaku DPP sudah menerima surat dari struktur DPP PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur Di sisi lain PKS juga mendengarkan usulan dari para toko ulama, habaib, toko-toko lintas agama, bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebutkan PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. Sementara itu, Ahmad Ceku menyatakan Partai Nasdem memberikan sinyal positif terhadap langkah PKS yang pasangkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sinyal positif itu diberikan ketika ia menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palu di Nasdem Tower belum lama ini. Saya terus membangun komunikasi politik dengan Partai Nasdem khususnya. Saya sengaja bersilaturahim ke Pak Surya Palu Alhamdulillah diterima dengan penuh kehangatan dan dapat sinyal positif untuk membangun kerjasama di Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan juga tadi saya berusaha untuk komunikasi dengan PKB dengan Syahimin, beliau sedang di pesawat saya insya Allah ini akan kita lakukan setelah ini kita akan berkomunikasi bersilaturahim dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ia menunturkan sinyal positif ini diberikan mengingat sosok-sosok tersebut punya kiprah yang baik. Usai berkomunikasi dengan Surya Palu Seiko menyatakan akan menjalin komunikasi dengan PKB. Begitu pula dengan partai-partai lain yang berpotensi menjadi satu koalisi. Dia berharap partai koalisi bisa bersatu mengusung kepemimpinan Anies dan Sohibun di DKI Jakarta. Di sisi lain, Sohibu Liman mengaku siap jika harus menghadapi Ridwan Kamil dalam pilkada di Jakarta. Ya kita tunggu aja. Itu kan hak semua partai mencahubkan siapapun. Jadi kita mengapresiasi, menghormati saja misalnya dari KIM akan mengunculkan Ridwan Kamil. Kita apresiasi. Ya tentu nanti kita tunggu saja di dalam perhalatannya. Nanti pertemuan Masaibu dengan Pak ini kira-kira tanggal berapa Pak? Gak tahu, saya belum tahu. Berapa nanti gak ikut Pak pertemuan itu? Iya tadi saya katakan agenda yang sudah di-set itu adalah Pak Sayu dengan Pak Anies. Ya nanti Pak Sayu ngajak saya, ya kebunuh saya. Tapi sampai sekarang belum menyampaikan bahwa saya disuruh. Ada ini gak Pak? Misalnya ada ketakutan gitu gak? Melawan Ridwan Kamil? Kalau misalnya KIM mengeluarkan Ridwan Kamil yang resmi mengeluarkan Ridwan Kamil di Jakarta? Gak ada masalah. Dalam pertandingan gak usah takut dong. Ya kita bertanding aja. Bede gak Pak? Bede gak Pak? Kalau tidak di-diri Ridwan Kamil dikusung sama KIM? Insya Allah kita siap bertanding. Secara sportif. Secara berat. Kan nanti siapapun yang jadikan sebenarnya kan itu buat rakyat Jakarta kan. Kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi gak ada masalah. Kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami yang akan memimpin. Kalau ternyata tidak percaya, ya gak ada masalah. Nah, misalnya yang lain. Tapi ini kan di Pilkada Jakarta ada isu bahwa Presiden Jokowi kembali akan cawe-cawe. Satu-satunya kan dinilai melalui putusan yang mana. Dari Pak Soebel bagaimana Pak? Apakah melihat bahwa Pak Jokowi akan melakukan cawe-cawe di Pilkada? Itu kan baru ramalannya. Nanti kita lihat aja. Benar juga ada cawe-cawe. Oke, makasih. Kita jangan pernah aneh-aneh ya. Thank you Pak. Nama Ridwan Kabil diketahui seantar dikaitkan Maju sebagai calon gubernur dalam Pilkub Jakarta tahun ini. Ridwan Kabil disebut-sebut bakal diusung oleh parpol dari Koalisi Indonesia Maju atau KIR. Menurut Saebel, tiap kandidat yang ikut dalam Pilkub Jakarta nanti harus fokus memikirkan rakyat Jakarta. Wakil Ketua Majelis Kuro PKS ini pun mengaku siap juga diberikan amanat oleh warga untuk memimpin Jakarta. Terima kasih telah menonton!